Terus aku suka bantuin Salah satu bantuinnya Nyolekin kecap Kamu gak berubah ya dari dulu ya Sekalian ini juga Sekalian Bebe Ya Alhamdulillah Kenapa ayah senyum-senyum? Ya gimana ayah gak senyum bahagia Sekarang ayah itu kan Udah punya anak perempuan dua Cantik-cantik Hebat dan pintar Orang tau mana yang gak bahagia Eh ayah lupa Ini Galong kamu Namira Ya ampun ayah Iya Hmm Coba deh kakak liatnya Ini kak Kenapa? Kayaknya pengaitnya rusak deh Makanya aku jadi jarang pake Oh iya ini pengaitnya harus diganti Nanti kakak ganti ya Iya Kasih kak Cama-sama Hmm 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 Masak Ya udah Masak yang enak ya Kamu bantuin Ya udah namira bantu Iya Nah ayah duduk disini Sambil nungguin masakan dari kita berdua Oke Ya Nah bentar ya ayah Yuk yuk Hmm Udah nih kak Cuman ini doang yang ada sisa-sisanya Soal kan kemarin-kemarin dulu pasti ayah gak bakal sempet gak sih Buat beli bahan makanan lagi Jadi ya udahlah Cuman ada bayam, tempe, ayam, cabe Masakan apa dong Yaudahlah gak apa-apa Kita Pake bahan-bahan ini aja Kita buat Sayur bayam Hmm Sama Ayam kecap Yeay Bener tuh Aku setuju banget Soalnya Jadi keinget sama aku mama Suka bikin ayam kecap Terus Aku suka bantuin Salah satu bantuinnya Nyolekin kecap Aaaaah Kamu gak berubah ya dari dulu ya Sekalian ini juga Sekalian Kak, ya ampun Kesel Lagian kakak kamu gak berubah Masih aja jahil deh Ya gimana dong kak Kalo itu kan udah bawaan lahir ya Jadi gak bisa Terus kamu inget gak Dulu itu kamu pernah disuruh sama mama Buat ambil dalam salam Terus kamu malah Tengok ke mama Terus bilang Assalamualaikum Gitu kan Kau pernah kayak gitu kan Kamu tuh jahil banget dari kecil Gak pernah berubah Ya Itu dia kak Jadi gimana kalo kali ini Yang masa kakak aja Kamu bantuin? Iya bantuin bikin tempe aja Soalnya kalo misalkan aku bikin ayam Aku takut Kaya dulu aku pernah kan Tuh motong-motong ayam Malah ke bawah mimpi Jadi gigok Kako royok Kamu apa sih? Udah-udah aja deh Makanya udah Gimana? Ya udah kalo gitu ini kamu cuci deh Aku cuci ya Aku cuci ya Nah Abis itu kakak Ngapain dong? Nanti kakak kotong-motong ini Kamu kok susah banget disuruh Ini masih aja malah nanya kakak Ya emang gak boleh sama ngeliatin Gak boleh dicuci deh Cucinya tapi gini Supaya gak ilang dari pandanganku Alhamdulillah Kebun timunku banyak sekali Besok aku mau jual di pasar Ah Tiba-tiba Kelinci datang Aku curi Ah Au Sakit kakiku Kena perangkap petani Makanya kelinci Kamu jangan ambil punya orang Bang Berubah lagi suaranya Berubah lagi Hei 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 Memakan suaranya kadang tinggi Kadang tangan Hei 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 Boleh suka sama bonekanya Boleh main sama boneka tangannya Tapi harus inget sama PRnya Belum di kacain loh Oh iya PRnya lupa Hei Kita kerjain dulu di kamar yuk Ya Pak, Oma, aku kerjain PR ya Ngerjainnya yang teliti ya Bener-bener di Cek satu satu Oke Tenang saya Oke Habisi kerjain PR langsung istirahat ya Ya Beb 22 Pada Sembang Bus Baik mindset Kek point Setelah Jadi Val Sifat 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 Calik. Kok tangan kiri? Tangan kanan dong. Alah alah. Aduh 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 aduh. Hei. Gila. Gila kena kumis ya. Hei. Ren. Ya. Makasih ya kamu udah nganterin saya pulang. Gak apa-apa mbak. Sekalian saya juga kan mau pulang searah juga kita. Kenapa mbak? Ada yang gak enak? Oh enggak. Gak apa-apa. Kayaknya saya cuma kecapean aja jadi perlu istirahat. Karena kan banyak praktekan dari kemarin. Ya ya ya. Udah kamu pulang aja gak apa-apa? Ya udah kalau itu saya duluan ya. Istirahat yang baik. Makasih ya Ren. Selamat tinggal. Kau selamat. Kenapa aku lagi sering mual ya? Apa karena terlalu lelah? Kayaknya aku kecapean aja deh. Enak loh ya. Hmm. Mantap. Enak banget. Hmm. Bahagianya punya kakak yang pinter masak. Hmm. Ya kakak yang cobain. Tempenya enak gak? Ini kakak lagi makan tempe kamu? Tan. Boong kan? Hmm. Kok? Boong? Kakak belum ngomong apa-apa loh? Udah. Kakak belum bilang enak atau enak? Enggak aku udah tau kok. Emang. Hmm. Gimana ya kak? Kalau adek tuh gitu. Biasanya masaknya tuh gak sekitar kakaknya. Jadi aku cuma bisa masak. Tapi emang gak bakal seenak masakannya. Kamu tiap. Gak apa-apa ya ya. Yang penting kita bisa makan. Hmm. Yes. Ya nanti kan bisa kakak ajarin juga. Mau gak diajarin? Mau lah. Maksudnya gak mau. Tuh ya. Disini kita makannya enak-enak terus ya. Hahaha. Masakannya gak bakal gini-gini doang. Kita bakal cobain menu makanan western. Nah. Biar ayah tuh lidahnya nyobain gitu loh ya. Tapi jangan yang aneh-aneh aneh juga. Kan perut ayah perut lokal. Ntar kayak waktu itu kalau masak apa tuh. Spaspa. Spaspa. Spageti. Spageti tuh. Terus mau spaghetti. Nah itu bolak kebalik ke kamar mandi. Kenapa ya? Tidak dikali hari mulus. Udah kurus. Masa ini kan kamu tiap baru dateng nih ya. Masa dikasih tau akhirnya. Nah Mira jangan dong. Nanti kapok lagi gak mau makan. Ya iyalah. Bukan masalah spaghetti aja waktu kamu masak kangkung. Tuh. Itu ayah sampe pura-pura ngantuk. Makasih pura-pura itu bukan pengen tidur. Takut. Takut diselabisin itu kangkungnya sebuahnya. Ya udah. Ayah mabuk kangkung. Sudah. Ayah. Kan jadinya mabuk. Gitu Namira gak apa-apa. Kamu udah usaha ya? Ya gak apa-apa kan abis ini yang masakin terus bukan Namira? Ya gak? Iya. Gila punya chef bar. Nanti kakak masakin tiap hari. Tenang aja. Enak. Asal jangan banyak permintaan ya. Engga, kita mau makan apa aja ya? Yang penting dimasakin. soalnya ini di kulkas banget seadanya udah habis tapi kamu bisa masak kayak gini anaknya ini ya karena udah kebiasaan dari dulu kan sendiri jadi moodnya harus bisa masak sendiri udah nambah ya tuh udah aja nambah aja ya udah jangan ada fase-fase dan mood-mood sedih sekarang kita makan happy-happy kan udah bareng-bareng lain tapi kakak seneng banget sih seneng banget akhirnya kakak bisa ngerasain makan bareng sama keluarga kakak lebih seneng lagi soalnya makannya enak makan sama keluarga makanannya enak ya 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 ya